KONDANG HOTMAN PARIS 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 KONDANG PARIS KONDANG HOTMAN PARIS KONDANG HOTMAN KONDANG HOTMAN PARIS 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 pengingkaran Mario Teguh yang menampik pengakuan sebagai ayah Kiswanar, apalagi secara gamblang Kiswanar menyertakan bukti-bukti nyata, berupa foto-foto kenangan dan salinan akte kelahiran dirinya, yang nyata-nyata tertulis anak dari sang motivator kenamaan itu. Kalau seandainya Aska itu bukan anak saya, yang sudah ada di saya selama 10 tahun, saya nggak peduli. Saya tidur sama dia, saya peluk dia, saya berenang sama dia, sama seperti foto-fotonya Bapak Mario Teguh ketika dengan Kiswanar. Kalau Aska bukan anak saya, bukan salahnya Aska, saya tetap sayang sama dia. Orang-orang aja bisa angkat anak dan disayang kok, walaupun bukan anaknya. Kita nggak usah ngomong anak, saya sama pembantu saya aja sayang kok. Mau pulang aja saya bingung. Tak ingin masalah terus meruncing, Dedy mengundang Mario Teguh untuk hadir bersama dengan kuasa hukumnya, bicara tentang hal yang tengah hangat diperbincangkan publik mengenai Kiswanar dan Mario Teguh. Coba beliau tunjukkan kebenaran, beliau tunjukkan kebenaran, tunjukkan bahwa beliau memang benar-benar super, menang benar-benar orang yang luar biasa, yang dihormati masyarakat. Kalau memang mau bicara, kalau memang mau mengatakan apa yang benar, apa yang salah, tidak perlu di tempat tertutup. Kita bertemu, saya dengan Bang Hotman, beliau terserah dengan siapa, kita bicara atau ke acara saya ke Hitam Putih, saya dengan Bang Hotman, beliau dengan siapapun terserah, atau di depan media, kita ngomong langsung, saya bawa Kiswinarnya, saya bawa Kiswinarnya semuanya, saya dengan Bang Hotman, beliau dengan itu. Ayo kita buka semuanya, biar masyarakat mengetahui siapa sebenarnya seorang Mario Teguh. Kalau memang beliau orang yang betul, saya akui, selesai, sampai di sana. Tapi ketika beliau mensomasi saya, saya merasa bahwa saya tidak punya kesalahan apapun, dan ini terjadi. Dan ini panjang. Dan kenapa saya mengkomentari, karena berita somasi tersebut, sebar di semua media. Jadi buat saya juga terganggu. Buat saya juga terganggu. Makanya, saya memintanya sederhana. Kita tidak menuntut ulang, yang kita minta bicara di depan kalayak ramai. Pertanyaannya adalah, maukah beliau, atau beranikah beliau? Tunjukkan kata-kata super beliau, supaya masyarakat kita ini percaya bahwa beliau adalah benar-benar orang-orang hebat. Terkait dengan bukti yang disampaikan Kiswanar, Hotman Paris juga mengajukan tantangan kepada Mario untuk dapat membuktikan, bahwa akte kelahiran yang disampaikan Kiswanar kepada publik di acara yang dipandu Deddy Korbuser itu adalah palsu. Pesan saya kepada Bung Mario Tuguh. Kaitannya pengakuan anakku di depan Deddy Korbuser. Kepada Mario Tuguh. Saya sebagai seorang laki-laki, bukan sebagai kuasa hukum ini kali ini. Nah, saya sebagai seorang laki-laki dan seorang bapak, kalau Mario Tuguh laki-laki, kalau Mario Tuguh punya harga diri, kalau Mario Tuguh berani mempertanggungjawabkan omongannya, buktikanlah bahwa akte kelahiran ini, yang menyebutkan bapak dari anak tersebut adalah, ditulis di sini, Mario Tuguh. Buktikanlah bahwa ini palsu atau tidak benar. Kalau Anda tidak berani membuktikan ini tidak benar, saran saya, jangan lagi tampir mengaku sebagai seorang motivator. Di luar posisinya sebagai seorang pengacara, Hotman ternyata ikut merasa tergerak juga, untuk menghimbau Mario bersikap dan bertindak secara jujur. Untuk itulah Hotman lagi-lagi mengajak Mario untuk menemui dirinya, dan berdebat soal jujur tidak menarik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.